Intro Polres Pekalongan tangkap 5 pencuri motor Untuk bangun jembatan sekolah diduga memotong dana kartu Indonesia pintar Di segmen akhir kami mengajak Anda melihat mantan NAPI yang kini sukses menjadi perajin Intro Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pekalongan hari ini Selama 30 menit ke depan, Kompas Pekalongan menyajikan informasi tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan seputar Pekalongan dan sekitarnya Bersama saya Devani Normala, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya Intro Kita awali informasi pertama dari Pekalongan Saudara Aparat Kepolisian Resort Pekalongan menangkap 5 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Pekalongan Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 5 sepeda motor beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan aksinya 5 orang yang ditangkap merupakan pelaku dan penadah pencurian sepeda motor yang biasa beroperasi di wilayah Pekalongan Kelima tersangka yang diamankan ialah Setiawan, Kardani, Daryono, dan Waluyo yang merupakan warga Bojong, Kandang Serang, dan Wiradesa Sementara polisi juga menangkap salah seorang penadah barang hasil curian yaitu Dhani Ramdani, warga Ciamis, Jawa Barat Mereka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda setelah polisi melakukan pengembangan Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 sepeda motor hasil curian Surat tanda kendaraan bermotor, 1 buah handphone, serta kunci T sebagai alat untuk mencuri sepeda motor korbannya Para pelaku biasa melakukan aksinya dengan mengincar sepeda motor yang telah terparkir di halaman rumah calon korbannya Mereka melakukan pencurian meratan ini dengan menggunakan berbagai alat Yang pertama peniti, peniti ini digunakan untuk menyambung stop kontak Kemudian kunci T dan obeng Jadi TKP-nya di beberapa kecamatan di Pekalongan, Bedung Wuni Kemudian Wonopringo, kemudian Kandang Serang, dan Kesesi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Para pelaku kini mendekam di balik jeru-jeru matahanan Polres Pekalongan Mereka dicerat dengan pasal 363 KUHP Tentang mencurian dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara Perang terhadap narkoba kini terus digalakan oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia Sembilan pengedar dan pemakaian narkoba dari berbagai jenis berhasil dibekuk satuan reserse narkoba Polres Batang Narkoba jenis ganja tembakau gorilla yang sudah meresahkan di kalangan pemuda di Jawa Tengah menjadi sorotan Sejumlah barang bukti tersebut turut diamankan polisi Kesimpulan tersangka pengedar narkoba berbagai jenis merupakan penangkapan selama bulan Februari 2017 Yang dilakukan satres krim dan narkoba Polres Batang Dari masing-masing tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti Di antaranya seorang bernama Chris yang merupakan spesialis pengedar sabu Dari tangannya, polisi mengamankan 4 paket hemat sabu Yang dijualnya seharga 300 ribu per paket Sementara 6 orang dibekuk lantaran mengedarkan narkoba jenis pil dextro dan hexamer Dengan jumlah 3.500 putir Sementara 2 tersangka lainnya, yaitu MNH dan SH Warga desa Sawangan, Ketamatan Geringsing, Kabupaten Batang Berbakan spesialis penjual narkoba yang tergolong baru Yaitu tembakau gorilla yang dijual melalui online berhasil dibekuk Dengan barang bukti 8 linting tembakau gorilla siap pakai Dengan harga 50 ribu rupiah per linting Ada pun barang bukti yang berhasil disita petugas tantar koba Berupa 1,21 gram sabu 8 linting tembakau gorilla Dan 3.917 putir pil Terdiri dari 3.626 putir pil dextro Dan 291 pil dextamer Kita mendapatkan informasi dari salah satu informen yang dapat kita percaya Dan memang jaringan dari informen polisian Kemudian kita kembangkan, kita selidiki lebih dalam Alhamdulillah, kita langsung bisa secara berturut Dalam dua hari kita mendapatkan dua TSK dengan TKP yang berbeda Kapolres Julo Agung Pramono mendambahkan Kesimpulan tersangka tersebut akan dijerat dengan pasal berbeda Yaitu pasal 112 UURI no.35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara Dan UU Kesehatan karena mereka berperan sebagai pengedar Dijirat pasal 112 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Batang Masih dari dunia kriminal, sodara Pelaku pencurian di rumah-rumah yang ditinggal pergi oleh penghuninya Dibekuk kepolisian Polresta Besemarang Barang elektronik menjadi sasaran pelaku saat beraksi Televisi layar datar yang dibawa petugas kepolisian inilah merupakan hasil kerja tersangka Harsono Saat berada di dalam rumah kosong yang ditinggal penghuninya Sekitar tujuh rumah di berbagai wilayah di kota Semarang selama dua bulan terakhir menjadi sasarannya Permoda Linggis dan Obeng Tersangka bersama temannya yang masih buron Beraksi di siang hari untuk mencari rumah yang ditinggal pemiliknya Kemudian beraksi di malam hari dengan menjembol pintu rumah Berbagai perabotan elektronik dan barang yang mudah dibawa langsung menjadi incarannya Tersangka yang diketahui juga merupakan residivis untuk kasus pencarian di tahun-tahun sebelumnya Terpaksa ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap Tersangka berdasar data kepolisian sudah tiga kali mendekam di lembaga bermasyarakatan Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menjebol dinding rumah dengan menggunakan linggis Dan kebetulan pada saat malam kejadian memang rumah itu dalam kondisi kosong Sehingga pelaku sudah menggambar terlebih dahulu Artinya memantau kemudian menilai sekaligus mencermati kondisi rumah Di siang hari lampu ternyata masih nyala Sehingga pada malam harinya dilakukan aksi pencurian Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya Kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya Berolasan untuk membangun jembatan Sebuah sekolah di Brebes diduga menyunat dana KIP Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Sampai jumpa